Aku capek, setiap hari aku bangunin kamu subuh, tapi kamu malah tidur lagi lah, handphonenya kamu matiin lah. Ya tapi kan aku bangun pagi jam 7, habisnya kok langsung sholat subuh? Duh ha namanya, bukan subuh. Azan subuh memang berbeda daripada yang lainnya, sebab ada kalimat, As-sholatuhairu minanaum, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah, sholat lebih baik daripada tidur. Seperti kita tahu, kalau bangun sholat subuh itu sangat susah sekali, lantaran hawa dingin, dan mata masih terasa mengantuk. Dari sini, banyak para peneliti penasaran akan hal ini. Mengapa umat Islam setiap harinya harus bangun, untuk melaksanakan kewajibannya pada jam jam yang masih terlalu pagi? Tapi itu semua terjawab, karena para peneliti telah menemukan titik terang, yang membuat mereka menganggung-anggungkan kepala sekaligus kagum. Menurut beberapa penelitian, pada waktu pagi, yang dimulai dari jam 3 pagi, tubuh berangsur-angsur mengalami kenaikan darah. Selain itu, ada peningkatan adrenalin, penyempitan pembuluh darah, dan kenaikan sifat agregasi trombosit. Meski kita dalam keadaan tidur, kondisi-kondisi membahayakan tersebut tetap saja terjadi. Bahkan ini terjadi kepada semua orang, baik yang muda ataupun usia lanjut. Pada tahun 1980, Robert Furgot, Louis Ignaru, dan Ferit Murad, melakukan penelitian tentang kasus ini. Mereka mencari-cari, bagaimana cara supaya kondisi-kondisi yang membahayakan bagi tubuh, bisa teratasi. Nah, ditemukanlah, zat bernama NO, nitrik oksidan, yang bisa mencegah terjadinya kondisi berbahaya pada tubuh. Misalnya saja penyakit jantung, penyempitan pembuluh darah, dan lain sebagainya. Senyawa satu ini, ternyata dihasilkan ketika kita sedang melakukan gerakan. Gerakan-gerakan tersebut, contohnya seperti wudhu ataupun sholat. Jadi ketika bangun pada saat subuh, maka tubuh kita akan terhindar dari yang namanya penyakit. Sebenarnya, zat NO yang telah disebutkan tadi, selalu dihasilkan pada tubuh kita. Bahkan jumlahnya pun tak terhitung. Dalam kondisi apapun ia tetap menghasilkan. Entah ketika kita tidur, duduk, berdiri, berjalan, dan lain-lain. Namun, zat NO satu ini, lebih maksimal ketika kita melakukan gerakan, seperti sholat di saat subuh. Sejak awal kedatangan Islam, Allah telah menyerukan sholat subuh. Hanya saja, Allah tidak secara jelas menyatakan, manfaat mengapa kita harus sholat di pagi buta. Tapi ternyata ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi hambanya. Sehingga kita patut bersyukur, dengan adanya perintah agama untuk melaksanakan sholat pada saat subuh. Jadi jangan pernah malas untuk melakukan sholat subuh. Selain karena menjalankan perintah agama, sholat subuh ternyata membuat tubuh kita, menjadi terhindar dari setangan penyakit berbahaya. Terima kasih.